Oke ini ada info yang mau gue kasih tau sama kalian Jadi ini untuk si Chou Ini diam-diam di nerf sama monton coy Ini gak ada pemberitahuan apa-apa Tapi ternyata si Chou di nerf diam-diam ya guys ya Jadi yang di nerf itu dari ultinya coy Sekarang kita gak bisa gunakan ulti terlalu jauh Kalau kita terlalu jauh itu ultinya gak bisa nendang lagi coy Nah kita coba ya Kita coba ini yang ada di action server ya guys ya Jadi kita coba Kita coba ini skill 3 terus skill 2 dan ulti Nah itu gak bisa Skill 3, skill 2 itu gak bisa coy Sekarang kita coba skill 3 flicker Nah gak bisa coy Gak bisa guys Jadi sekarang gak bisa terlalu jauh sih Kalau kita coba dalam keadaan normal ya Set Nah kalau normal dia bisa coy Dia masih bisa nendang Tapi kalau kita coba kayak freestyle Kita gabungkan sama skill 2 itu gak bisa guys Set Nah gak bisa kan Kita harus menerapkannya Gak bisa coy Padahal gue udah pencet berkali-kali tuh Kita coba ya secepat mungkin ya Nah gak bisa Jadi untuk Chou ini bisa gue bilang Ini di nerf diam-diam ya guys ya Oh oh tenan Oh oh tenan Gak bisa guys Jadi untuk Chou ini bisa gue katakan Ini parah banget sih Dia di nerf diam-diam coy Ini di patch note Ya biasanya kan kalau hero di nerf itu Biasanya ada di patch note guys ya Di patch note dikasih tau monton Kalau hero ini di nerf Nah tapi ternyata Untuk si Chou ini gak ada di patch note coy Ini diam-diam sih kayaknya Gak bisa coy Sekarang gak bisa ya Skill 3, skill 2 itu gak bisa guys Nah kalau kayak gitu masih bisa guys Pokoknya dia gak bisa terlalu jauh ya Kalau terlalu jauh itu gak bisa nendang lagi coy Gak bisa nendang lagi kan Oke ini sekarang kita coba Sama yang ada di Ori server ya guys ya Kita lihat si Chou nya Jadi kita akan coba nih Kita skill 3 dulu Terus skill 2 Nah itu masih bisa coy Untuk kita yang ada di Ori server Belum dilahirkan Kita coba lagi disini Set set Oke telat 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 Sorry telat gue Gue telat gue telat gue telat Coba lagi misalnya gini Set 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 Nah Itu masih bisa guys Jadi kalau jaraknya sejauh itu Masih bisa untuk di Chou yang ada di Ori server Cuman gak tau kenapa Yang ada di AdSense server Itu dia gak bisa terlalu jauh lagi coy Nah nih lihat Ini masih normal ya Ini dia bisa coy Kita coba lagi Set Nah itu masih bisa guys Ya Jadi masih bisa lah Jarak jauh lah Jadi ini gak tau ya guys ya Untuk yang ada di AdSense server Ini memang si Chou nya di nerf Atau memang ini ngebug coy Gak tau sih ini ngebug apa di nerf Diam-diam sama muntun coy Kita coba lagi ya Yang ada di AdSense server ya Kita coba nih Set Terus kita skill 2 Nah itu gak bisa guys Sekarang gak bisa sih Kombo-kombo kayak gitu Jadi kita udah gak bisa freestyle freestyle lagi ya guys ya Sudah gak bisa sih Coba ya Kita coba inilah Pakai flicker ya Coba ya Kita set Set Nah itu gak bisa coy Tetapi sebuah perintah Parah banget sih ini Tuh gak bisa Gak bisa coy Berarti udah fake ya Ini antara dua sih Antara ngebug Atau memang dinar Sama muntun coy Oh tapi dia punya ini loh Punya efek recall yang baru ya Lihat guys Tuh Gila Efek recall baru coy Keren banget ya Wah Dia kayak pusap guys Satu tangan ya pusapnya ya Anjay Keren banget loh efek recallnya Wah Keren Oke Terus disini yang kedua Ini ada yang dinar Valentina coy Ini untuk Valentina mungkin kalian udah tau ya Karena di Valentina Ini ada patch totnya Di patch totnya dikasih tau sama muntun Kalau Valentina dinar Dimana dia gak bisa langsung gunakan ulti 1-1 coy Nah kita coba ya guys ya Kalau disini kita berubah jadi si 1-1 ya Set Nah terus kita pencet ulti Itu sekarang kita gak bisa gunakan ulti coy Gak bisa langsung ulti Jadi kita disuruh kumpulkan stack Sama muntun ya guys ya Kita kumpulkan sebanyak 3 stack Kayak si 1-1 Baru kita bisa gunakan ulti Oke kita coba ya Misalnya nih set Kita berubah Nah tuh kalian lihat Kita disuruh kumpulkan stack Baru kita bisa gunakan ulti coy Waduh Gimana ini coy Kita kumpulkan stack Nah udah 3 stack ya Baru kita bisa ulti coy Tapi untuk Valentina masih terbilang Masih terbilang gampang lah ya guys ya Walaupun disini dia harus kumpulkan stack Itu masih terbilang gampang Karena Valentina punya skill 2 Yang bisa ngedash ke depan coy Misalnya gini nih Set Nah kita berubah kan Kita basic attack Nah ini masih enak sih Valentina Set Nah Masih enak guys Karena dia punya skill 2 Yang bisa maju ke depan Jadi dia masih gampang untuk buka ini Buka stacknya itu masih gampang guys Tapi tetap aja sih Gak bisa digunakan langsung Biasanya kan Itu kalau kita gunakan Valentina Biasanya kan kita langsung gunakan ulti 1-1 Dan itu langsung terbang Tapi kalau ini dia gak langsung terbang ya guys ya Oh skill 2 bisa Oh bisa pake skill 2 coy Jadi gak harus basic attack ya Gak harus pencet ulti sih Misalnya kayak gini nih Kalian copy dulu Set Nah ini kalian gak perlu langsung pencet ulti guys Cukup gunakan skill 1 atau skill 2 Nah itu marknya Untuk stacknya langsung terbuka guys Ya langsung terbuka Kalau skill 1 Nah basic attack Set Set Baru ulti Nah begitu ya guys ya Tapi agak ribet sih Tetap aja agak ribet ya Lebih enak Valentina yang dulu ya Kalau Valentina yang dulu kan Bisa langsung gunakan ulti tuh Kalau yang ini enggak coy Kita harus kumpulkan stack dulu ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!